Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Kelurahan Durantiga Jakarta Selatan sudah mendistribusikan formulir C6 kepada warga. Penghutan suara pada 17 April nanti siap dilaksanakan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Prilia Karvalo serta juru kamera Rianto Trihutomo. Kita harus bergabung dengan Prilia. Selamat siang Prilia, apakah formulir C6 sudah didistribusikan seluruhnya? Terima kasih. Seluruh masyarakat ataupun juga warga di Kelurahan Durantiga Jakarta Selatan ini sudah menerima surat undangan memilih ataupun juga formulir C6. Formulir C6 ini bukan merupakan suatu alasan mutlak ataupun juga syarat mutlak untuk melakukan pencoblosan. Namun bagi masyarakat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap ataupun DPT yang juga sudah menerima surat undangan memilih ataupun formulir C6 sebaiknya dibawa pada hari pencoblosan ke TPSnya. Sehingga memang ini merupakan salah satu syarat penambahan begitu. Namun bagi masyarakat yang sudah masuk dalam DPT namun juga belum menerima formulir C6 ini tidak masalah dikarenakan mereka sudah terdaftar di TPS dan bisa langsung melakukan pencoblosan tanpa membawa formulir C6. Namun juga bagi masyarakat yang tidak masuk dalam DPT ini juga dapat melakukan pencoblosan di TPS dengan membawa EKTP ataupun juga surat keterangan telah melakukan formulir telah melakukan perekaman EKTP. Semuanya sudah dipermudah Yasi dan juga pemirsa sehingga lurah dari Kelurahan Duren 3 ini juga menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Duren 3 untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 17 April berdatang. Kami juga menanyakan terkait dengan persiapan jelang pencoblosan semuanya sudah disiapkan baik di sejumlah TPS yang ada di Kelurahan Duren 3 ini Yasi dan juga pemirsa sudah mulai dibangun tenda dan juga segala persiapannya. Walaupun memang untuk logistik dari pemilu sendiri yakni milik suara dan juga surat suara masih dalam pengepakan sehingga dengan sehari ini belum tiba di TPS yang ada di Kelurahan Duren 3 ini. Yasi. Baik Briliya apakah warga yang belum menerima formulir C6 masih bisa mengecek data di Kelurahan? Yasi dari informasi yang kami dapatkan juga dari Lurah Kelurahan Duren 3 dia mengatakan bahwa masyarakat yang belum menerima formulir C6 ataupun surat undangan memilih bisa mengecek di kantor Lurah. Nah dikarenakan memang kami melihat tadi nama-nama DPT ataupun juga nama daftar pemilih tambahan hasil perbaikan ini semuanya sudah ditempel di depan kantor Lurah sehingga masyarakat pun juga bisa langsung mengecek nama mereka apakah masuk dalam DPT ataupun juga masuk dalam daftar pemilih tambahan hasil perbaikan. Namun juga bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu ke kantor Lurah mereka juga dapat mengecek apakah nama mereka masuk dalam DPT ini lewat situs resmi dari KPU Republik Indonesia. Sehingga yang tidak memiliki waktu untuk ke kantor Lurah dapat mengecek nama mereka di sana. Nah dan untuk pemilu 17 April mendatang ya sih dan juga pemirsa ini masyarakat akan menerima 5 surat suara yang dibedakan berdasarkan dengan warna. Yaitu warna abu-abu merupakan surat suara calon presiden dan juga calon wakil presiden. Warna kuning untuk surat suara calon anggota DPR RI. Warna merah merupakan surat suara untuk calon anggota DPD pemilu 2019. Dan juga warna biru adalah surat suara calon anggota DPRD tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir adalah warna hijau merupakan surat suara calon anggota DPRD tingkat kabupaten kota dan pemilu. Dan untuk terkait dengan pendistribusian surat suara ataupun juga pendistribusian formulir C6. Dan juga bagaimana persiapan dari Kelurahan Nuren 3 jelang hari pencoblosan. Mari kita dengarkan pernyataan dari Lurah, Kelurahan Nuren 3 Jakarta Selatan. Pendidikan C6 sudah kita distribusikan sudah 2 hari yang lalu. Ya hari yang lalu berarti di hari Jumat ya. Jumat sebelum kita distribusikan di hari Jumat ke KPPS dan RT. Ya memang ini salah satu syarat mutak yang harus mencoblos harus membawa C6. Namun apabila ada warga yang tidak membawa C6 tapi namanya ada di DPT dan bisa menunjukkan KTP bisa mencoblos. Terima kasih telah menonton!